Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89 pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara menyusun sebuah buku mengatur susunan buku di Microsoft Word untuk buku berbahasa Arab nah sebenarnya sama saja sih pengaturan buku bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang membedakan hanya satu yaitu kalau bahasa Arab ketika kita membaca buku itu dimulai dari kanan ke kiri sedangkan bahasa Latin itu dimulai dari kiri ke kanan nah itu yang membedakan antara buku susunan bahasa Arab dan bahasa Indonesia langsung saja caranya adalah sebelum sobat mau menyusun buku dalam susunan bahasa Arab dari kanan ke kiri yang harus diperhatikan adalah komputer sobat sudah mendukung tulisan bahasa Arab misalkan ini saya akan menulis misalkan saya menulis Bismillahirrahmanirrahim kalau komputer sobat sudah bisa menulis bahasa Arab seperti ini berarti komputer sobat sudah bisa support bahasa Arab mengetik bahasa Arab nah bagi sobat yang belum komputer yang belum bisa mengetik bahasa Arab silahkan aktifkan dulu keyboard bahasa Arabnya di Microsoft Word caranya sudah saya share di tutorial sebelumnya bagi yang belum tahu silahkan setting dulu caranya saya tulis di kolom deskripsi di bawah nah kemudian setelah seperti ini kita langsung saja menyusun untuk susunan buku di Microsoft Word kita hapus dulu misalkan kita pergi ke fake layout kemudian kita klik landscape kemudian disini ada margin pilih ke custom margin dan disini kita pilih book plot book plot nah book plot ini digunakan untuk susunan buku susunan untuk fake setup margin nah disini marginnya atas, tengah, bawah, dan luar itu silahkan setelah sendiri kemudian kita masuk ke tab paper disini ada letter saya sarankan bagi sobat yang mau mencetak buku itu menggunakan kertas ampad kenapa harus menggunakan kertas ampad karena kertas ampad itu mudah kita jumpai di toko-toko kertas lain itu kelipatan kertas ampad juga banyak dipercetakan-percetakan ada A3, ada A5 itu mudah kita jumpai jadi saya sarankan bagi sobat yang mau mencetak bukunya itu menggunakan ukuran kertas ampad kemudian kita pergi ke layout layout disini ini yang menjadi pembeda antara buku berbahasa Yusya atau bahasa Latin dengan bahasa Arab kalau bahasa Latin kita menggunakan live to write nah sedangkan bahasa Arab kita kebalikannya yaitu live to write nah ini header dan fotonya silahkan atur sendiri kemudian kita klik ok nah sekarang susunan ini susunan buku ini sudah mengikuti susunan buku untuk bahasa Arab yang dimulai dari kanan ke kiri nah kita coba kita untuk mempermudah kita kasih nomor terlebih dahulu nomor ini nomornya sudah ada nah kita coba akan memasukkan beberapa ayat ya nah ini kita ada 13 halaman ini ada 13 halaman ini 1 2 sampai ke 13 nah untuk membuat buku untuk membuat buku ini salah satu teknik untuk membuat buku itu pastikan jumlah halamannya yaitu kelipatan dari 4 nah misalkan disini adalah halaman terakhirnya adalah halaman 13 berarti kita harus membuat halaman tambahan kelipatan 4 yang mendekat ke 13 adalah 16 4 kali 4 adalah 16 jadi kita tambahkan 3 halaman lagi nah di 3 halaman ini kita bisa kalau materinya sudah selesai kita bisa tambahkan catatan misalkan agar tulisannya itu genap menjadi kelipatan 4 kita tulis disini sebagai catatan sampai ke halaman halaman 16 ya ini sampai ke halaman 16 nah kenapa harus halamannya sampai kelipatan 4 karena di buku ini kan kita bolak-balik ya bolak-balik dan satu halaman 4 ini tadi kertasnya 4 itu kita dapat 4 halaman 1 lembar 4 maksudnya itu dapat 4 halaman 4 halaman kertas jadi saya sarankan halamannya jumlahnya itu kelipatan kelipatan 4 bisa 8 12 16 20 24 dan 11 nah jika setelah selesai disini halamannya kita sudah selesai sampai halaman 16 nah cara berikutnya ini sudah selesai tapi untuk memastikan kita coba print terlebih dahulu agar kita tahu bedanya mana susunan buku bahasa Arab dan mana susunan buku bahasa Indonesia atau bahasa latin nah ini susunan buku yang bahasa Arab kita perhatikan susunan buku bahasa Arab itu dimulai dari kanan ke kiri nah kenapa kok ini angka satunya justru malah ada di kiri ingat karena buku itu nanti akan dilipat di tengahnya ini nah ini tengahnya ini nanti kita akan lipat dan ketika kita lipat ini buku ini berada di sebelah paling depan dan paling depan itu berada di sebelah kanan nah kita lihat kalau kita lihat di sini ini buku susunan bahasa Indonesia yang dibukanya nanti dari kiri ke kanan ini tulisannya berada nomor satunya berada di kanan dan nomor genapnya itu berada di kiri jadi untuk susunan buku dimulai dari nomor satunya di kiri-kiri ke kanan dan bahasa Indonesia atau bahasa Latin dari kanan ke kiri nah itulah salah satu trik bagaimana men-setting susunan buku untuk buku berbahasa Arab yang dibaca dari kanan ke kiri sekian dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berokatuh